hai oke oke ya kembali lagi ya bawa servis kulkas lagi ya merek elektroluk Oh rusaknya atasnya kurang dingin ya bawahnya tidak dingin dan kipasnya kadang tuh nyangkut tetap tetap punyai gitu ya berarti bermasalah di sistem otomatis kontrol lah kontrol defrostnya maksudnya ya berarti kontrol defrostnya itu ada yang bermasalah Hai kenapa kipasnya muncul tetap tetap berarti ada penumpukan es karena proses defrost terlalu lama mungkin ya mendidak sesuai dengan jamnya adiknya numpuk Oke kita buka dulu kalemnya itu mereknya itu elektroluk oke kita bersihkan dulu pakai air panas ya karena banyak SS begul esnya numpuk di belakangnya itu itu kadang kipasnya suka tersangkut oleh es karena numpuk asuh kipat oke oke nah itu ya eh seperti saya bilang aja tuh ya banyak SD satu di seperti saya jelaskan tadi di awalnya tuh tuh dan saluran kebawahnya udah bintu ya udah ada ya akhirnya nggak seperti itulah jadi problemanya oke oke seperti biasa ya kita siur air panas dulu ya biar dia bersih semula air panas sambil yang bawahnya ini ya penempatnya kita perhatikan agar dia tidak penuh ya kalau disiram di atas terus teh nah tuh sama ini mbak apa centong pokoknya ini mbak untuk nyeru kuah-kuah nggak bisa nih nah itu ya airnya jatuh ke bawah dan perhatikan jangan sampai penuh ya ini yang model ini tidak bisa dibuka tempat peluangannya ya jadi kalau mau bersihkannya pakai centong centong ya oke sini pakai centong nasi belum bener-bener tak nur dikit lagi ayah pakai centong ini ya karena ini tidak bisa dibuka yaitu dibaut keras dia di centong tengah-tengah buang air ya tuh tuh ya udah biasa teman lagi tuh tengah-tengah buang air ini tapi ya karena dia sistemnya penamanya bermasalah di sistem kontrol defrostnya ya jadi payslahnya pembukuannya tuh tidak tidak sesuai dengan waktunya ya sehingga menyebabkan penumpukan di freezernya itu berarti dia ya sistem otomatis itu tidak mendeteksi sesuai dengan suhunya ya ibaratnya melar melar lah gitu ya ibarat karet tuh kalau melar tuh jadi dia perhitungannya berbeda ya yang begitulah dengan ininya apa namanya sensor autonya ya otomatisnya karena dia melar anggap saya melar jadi pembacaannya tidak kurang sehingga dia ngeblok sehingga kipas nyangkut Oke kita mau ganti ya jadinya ini cepat ini sensornya itu buka jadi kita ganti sensornya itu ya oke oke ya kulkasnya sudah ya merek elektroluk tuh elektroluk ya jadi seperti yang saya jelaskan tadi dari awal ya rusaknya ya ini ya rusaknya Yes jatuh itulah yang mengendalikan lama hidupnya mesin kompresor ya karena dia melar ya seperti yang saya sebut tadi melar melar jadi dia kompresornya itu lebih lama sehingga ngeblok ya oke kulkas sudah selesai dan terima kasih